selamat menikmati 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 untuk melihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berarti 250 selamat menikmati 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 ter nhiều ini 10 ribu, ini ada dari indonesia, ini juga 10 ribu tiba2 yang ini 2 juta sehari oh engga 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 rata-rata segitu bajuku jadi kalo untuk baju beli yang murah, kalo beli-beli online gitu engga online ini yang jarang ini salah satu hal yang agak mengagetkan dan mengagumkan karena kebanyakan orang di korea Gak termasuk aku dan juga masih biasanya, kalau udah sekali beli online itu terlaki ya Hmm, beli-beli promo Kalau bagus bisa murah, kenapa enggak gitu kan? Cuma masalahnya kalau online, karena terlalu muda, kita itu jadi belinya itu berulang Beli hari ini, eh nggak bagus beli lagi besok gitu, karena murah jadi kayak impulsif saja sih Ya, asal beli gitu loh Iya, iya, iya Terus kalau skincare gitu, potong rambut kan mahal, apalagi saya kan potong rambut Potong rambut mah berapa, cuma sekali berapa tangan Iya, kalau saya nggak kasih keren cowok ya Aku nggak termasuk yang sampai treatment gitu sih Cukup pakai shampoo sama conditioner udah bersyukur Jadi kamu nggak ada pengeluaran lain yang agak mahal di luar itu? Jujur untuk... Laptop gimana? Laptop? Oh, laptop itu sudah... Yes, menemukan Enggak, enggak, enggak Laptop itu kalau laptop, aku sudah hadiah dari keluarga sebelum datang Korea Karena dapet kira-kira Oke, kalau kini ini? Ini dari Indonesia juga Ipad sama HP Oh, itu gimana? Cicil Oh, kalau Ipad sih aku nabung waktu tahun pertama ya Aku nabung karena emang kuliah Itu kamu masih bisa nabung untuk beli Ipad? Iya Ipad Aku nabung waktu itu satu semester Per bulannya nabung berapa waktu itu? Wah, tapi ini anak ya? Dari tatapan matanya pun itu kelihatan kayak Dia ini nggak punya keinginan untuk beli barang Hidup itu kayak... Kayak danau kayak... Ada batu jatuh ya sudah... Nggak ada ya udah... Yang penting kalau udah bisa makan ya sudah... Kayak... Bagus... Cuman agak jarang aku melihat... Lebih... Tapi ini sudah bertombat kan posisinya Jiwa-jiwa kakek-kakek usia 60-an yang udah melihat hidup panjang Yang akhirnya itu menemukan arti hidup-hidup itu nggak ada makhlanya Beli barang-barang Lebih kayak gitu Jadi kayak agak... Agak... Bebat sih kalau betul aku Tapi hidup bawah santai aja sih mas Jadi dulunya tapi sempat beli-beli gitu Dulu sempat aku waktu... Pertama datang kan pasti... Wah... Pertama datang tuh aku selalu pas-pasan hampir nggak bisa nabung Terus yang bikin kayak... Aku harus bertombat ya Jadi sebelum aku pindah ke rumah ini Selama di Dubai Itu kan maksudnya lifestyle ku masih yang... Wario hada gitu lah Yang malam pesta gitu Ya... Oh enggak... Shopee-shopee... Kita keluar... Maksudnya nggak nge-budget lah istilahnya Hidup apa adanya lah ya Iya betul Kurang ya harus masalah besok gitu Nah pokoknya aku nggak nge-budget Jadi waktu itu... Overspending dan... Sampai minjem temen ceritanya Wah ini udah punya masalah hidup Masalah hidup ya Udah... Nggak jauh-jauh dari tempat... Pegadaian contohnya Iya... Tapi... Pinjem-pinjem... Tapi sebenernya... Pinjem-pinjeman... Nggak sampai yang juta-juta sih Nggak... Tapi... Ya berapa ratus ribu gitu Tapi... Tapi itu bisa jadi kebiasaan juga gitu Nah betul... Itu yang jadi masalahnya sih Aku... Membiasakan jadi... Istilahnya... Tiap bulan aku bisa bayar Tapi enggak pinjem lagi Nah ya itu... Bayar, pinjem lagi Karena selalu begitu Karena kan pas-pasan kan hidupnya gitu Ada salah satu poin di mana aku spendingnya too much Sehingga aku nggak bisa bayar Waktu itu pemasukannya... Jadi kalau dige-cash itu Ada satu bulan di mana Stipend-nya itu satu bulan telah Ya ya ya... Ini tahu... Tapi kalau Cine-Cine-Cine... Tapi kalau Cine sama aku nggak masalah Soalnya... Ada... Oke... Aku kan waktu itu posisinya udah nggak nabung Nah aku ditegur juga sama orang di sekitar Sama keluarga aku Dikas tahu gimana caranya nge-budget dan lain-lain Terus bersyukurnya sih waktu itu ada kesempatan memasukkan sih Kayak... Hmm... Kerjaan gitu Ya kerjaan Nah... Aku bisa dan aku dapet waktu itu langsung satu minggu Bisa nutup Bisa nutup gitu Bisa nutup dan aku punya lebih... Makanya gitu aku belajar... Susah nih nyari uang Oke... Karena kalau GKS itu kan dapet-dapet Kayak apa ya mas rasanya... Gak berasa... Ya udah... Istilah kayak... Besok dateng gitu kan Iya... Besok dateng lah gitu... Jadi mikirnya mentalnya nggak... Mandiri... Setelah itu katanya Stephanie itu mulai paham dengan nilai uang Dia melakukan investasi dan sekarang udah sukses 80 mila ya Ada tampungan? Ada... Targetku tampungan Boleh-boleh Boleh Silahkan 251 Kalau sesuai budget ya? Per bulan Berarti kalau sekarang ini gini nih... Misalnya kadang kan... Kalau kuliah terus punya teman-teman Eh keluar dari yuk... Nah kalau kayak gitu kan justru budgetnya itu nggak bisa dikontrol Karena gini... Aku mau makan yang 6 ribuan misalnya Tapi temen-temen ngajak makan yang... Terus bilang eh budget lebih dikit kan nggak hita juga Terus kesana aku lo makannya dikit aku lebih dikit Kan juga nggak bisa Kalau kayak gitu gimana? Kalau aku sih... Aku ngeliatin ini aja sih... Frequensi aku keluarnya udah berapa kali dalam sebulan ini? Anggep awal bulan Itu kan ngeriset ya Aku punya budget sendiri Lebih banyak kan? Budget banyak untuk keluar Ya kalau misalnya aku... Budgetnya masih banyak Biasanya aku masih lebih toleransi Kalau misalnya... Makannya sekali di atas 10 ribu Pertengahan ini udah? Nah kalau pertengahan... Biasanya aku mulai... Guys boleh nggak kayak... Ketempatnya yang nggak bayar? Oh kamu kasih... Saran? Iya ngasih saran dong Karena temen-temenku juga sesama mahasiswa kan? Wah Kita sesama berjuang jadi... Semuanya setuju juga sih maksudnya gitu Saling peneliti aja gitu Bagus bagus Wah Jadi... Waktu keluar pun... Nggak terlalu mahal gitu ya? Iya betul Wah Aduh saya kena seharusnya waktu itu masih... Masih belum topat gitu Waktu... Makanya... Goy ini kan? Kamu samsung saya belikan ke Goy ini Habisnya... Langsung gitu kan? Cuma tadi sebenarnya... Waktu baru ketemu DSNnya sambil jalan Dia bilang kalau dia itu sempet kena... Depresi Itu kenapa kamu kena depresinya? Sebelumnya pernah kena atau... Yang tiba-tiba kamu ngerasa... Kayaknya aku depresi deh Terus sampai kamu foto... Pengobatan gitu Itu kenapa? Itu waktu Covid mulai sih 2020an ya? Iya 2020... Semester 2 lah... Semester 2... Semester 3... Ketika aku... Pindah ke One Room pertama kali... Oke... Bukan sini ya... Pindah ke One Room... Waduh... Itu tinggal sendiri... Gak punya temen sih... Lonely banget... Oke... Itu jadi... Lonely banget... Dan waktu itu posisinya kan... Aku... Masih adjusting ya... Sama perkuliahan... Masih satu tahun ya... Masih tahun pertama... Iya baru tahun pertama... Tapi itu pun masih asing buat aku... Karena... Semuanya online... Terus... Iya... Orangnya di Korea tapi gak kerasa di Korea... Betul... Gak ada temen juga gitu... Ketemu sih temen Korea tapi kayak... Gak bisa deket... Gak bisa deket... Karena kita ketemu waktu ujian doang... Benar... Nah jadi gak ada temen... Terus juga... Aku... Beberapa kali... Minta tolong... Maksudnya aku email gitu kan... Kalau misalnya boleh... Ujiannya bahasa Inggris atau enggak gitu... Waktu itu kan masih kesulitan gitu... Tapi dimana boleh gitu... Ini menjalankan namanya sini... Gak sih... Malah bagus lah... Waktu itu ya... Kan tidak... Membeda-bedakan... Adil... Semua adil di mata... Betul... Sebenarnya kesulitan bahasa... Kesepian... Dan... Itu sih... Jadi... Lama-lama aku... Gak datang kelas... Maksudnya kadang-kadang... Gak datang online gitu... Online kelas... Pengennya tidur gitu... Tidur sih sebenarnya itu... Yang mulai dari... Aku... Tidur bisa... Sampai sore gak ngelungun gitu... Malunya tidur terus... Itu bukan yang malas ya... Oh... Kayaknya bukan... Kayaknya gak lah itu... Tapi maksudnya... Tidur... Jadi... Apa ya... Gak mau berinteraksi sama orang lain... Kayak kalau diajak keluar... Agak mirip sih... Ada... Ada depresi... Ada depresi... Kayak... Pengen menyendiri... Iya... Pengen menyendiri... Walaupun di luar susah... Tapi kayak... Keluar itu juga... Lebih susah karena membutuhkan energi... Tetap ngomong sama seseorang... Betul... Terus kayak... Pokoknya... Tahan apa rasanya pengennya diranjang lagi... Oke... Itu sih mulainya... Terus aku... Akhirnya selesai semester kan... Tindak ke dorma lagi... Itu tambah depresi lagi... Walaupun ada rumit... Tapi kan tambah depresi... Karena walaupun sudah waktu itu... Kayaknya udah agak... Transisi kali ya... Kayak... Maksudnya... Udah mulai offline gitu... Iya... Ada offline-nya gitu... Ada offline kelasnya... Tapi aku secara social... Interaction sama temen korea itu gak bisa gitu... Kayak... Kita... Aku kenal deh sama dia... Pernah ketemu waktu... Apa... Orientasi lah... Awal-awal gitu... Aku kenal tapi... Kita gak deket gitu... Jadi... Dan aku... Gak berani juga ngajak dia ngobrol... Terus kalaupun aku ajak... Kayak dia ajak ngobrol aku... Aku gak bisa jawab... Karena... Masih terbatas... Bahasa dan juga... Entah kenapa ya... Kayak... Bahan omongannya gak nyambung aja gitu... Oke... Oke... Jadi... Lebih ke... Gedom lebih parah... Iya... Gedom lebih parah... Setelah itu? Setelah itu... Aku mulai... Terapi... Setelah itu... Konsultasi... Konsulasi ya... Konsulasi ya... Konsulasi di SMU itu ada... Servis gratis untuk mahasiswa... Mahasiswa... Oke... Akhirnya... Berdasarkan counseling... Katanya apa? Katanya... Ehh... Kalo waktu itu... Aku ada... Apa... Depresi pastinya... Self image yang kurang baik gitu... Oke... Bad self image... Jadi... Ekspektasi terhadap diriku itu terlalu tinggi... Oke... Jadi aku gak bisa kecap sama Academy... Gak bisa... Merasa kayak diriku ini gagal gitu ya... Iya... Oke... Sebelum aku pulang ke Indonesia... Ada satu titik... Poin dimana... Aku merasa... Depresiku agak membali... Itu waktu aku telepon orang tuaku... Soal cuti ini... Jadi sebenernya... Salah satu... Pressure yang... Kontribusi terhadap depresiku itu... Aku gak mau ngecawain orang tuaku... Itu karena... Apa ya... Merasa... Aduh... Kayak... Cebe-cebe gitu hati saya... Kayak... Karena aku kan... Maksudnya... Besar itu ngeliat orang tuaku... Sentak susah... Terus... Jadi aku gak mau gitu loh... Tau mereka... Tau... Mereka tau aku juga susah di sini... Memberi beban... Kepada orang tua itu gak bikin gitu... 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 Jadi aku tuh gak pernah bisa ngomong... Kalo aku sulit di sini... Akhirnya... Aku ngomong kan ke Counselor aku... Aku kayak... Harus gimana ya gitu... Terus... Aku pas... Memutuskan untuk cuti itu... Aku takut banget... Ngomong sama orang tuaku gitu... Kayak... Takutnya... Gak tau responnya... Iya... Gak tau responnya... Aku waktu itu... Efesnya respon orang tuaku... Akan kayak... Cuti untuk apa gitu... Kan... Maksudnya... Maksudnya... Mereka ngomong kaya gitu... Setelah aku... Kaya iya... Bakal lebih tersatu lagi... Aku tak dengerkan... Terus gimana... Habis itu... Di posisi... Aku udah depresi... Mereka waktu itu... Udah... Di dorm kan... Terus gelap-gelapan... Telepon orang tuaku... Mereka diri untuk ngomong... Setelah... Berapa lama... Terus... Ketika aku ngomong... Surprisingly... Orang tuaku cuman bales... Iya... Gak apa-apa... Kamu pulang aja gitu... Langsung pulang... Pulang aja... Kayaknya... Lama-lama... Lama-lama... Susah... Kelihatan... Bak... Lalu... Kamu pulang ke Indonesia... Lalu... Seketika nyampe di bandara... Orang... Ya... Hahaha... Ya... Langsung dipeluk... Terus... Shockingnya sih... Sebenarnya... Gak ada satupun... Orang dari keluarga ku... Orang tua ku... Atau... Maksudnya... Temen-temen sekitaku gitu... Yang... Nanyain aku tuh... Kenapa kamu cuti... Maksudnya... Kenapa kamu cuti... Tapi mereka nanyainya... Akhirnya oke... Gitu... 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 Cuman kayak... Ehm... Jadi ekspektasiku... Yang kayak orang-orang bakal... Fokusnya itu... Kenapa aku buang waktu... Cuti... Gitu... Gak lanjut gue liat... Tapi mereka lebih concern sama... Well-being aku gitu... Kalo kamu sendiri di kelas... Gimana? Merasa kamu ranking berapa? Tapi... Tiba-tiba kamu waktu noleh kanan itu... Ada satu mahasiswa yang... Jadi ngomong-ngomong... Dia pernah... Diajak... Kalo... Ini... Kalo agama gak? Kalo ini penipu aku bilang... Sopanis itu mungkin... Ya lebih kayak dukun... Dukun... Gimana-gimana ceritanya? Pokoknya apapun yang kamu denger... Apapun yang kamu rasakan... Kamu jangan liat ke depan... Terus aku ngintip ke depan... Wah itu... Kenapa? Langsung kamu ke Dibukun?